Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nibibedia. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menyembunyikan aplikasi di handphone Oppo A15 untuk aplikasi WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan juga dapat kita gunakan untuk menyembunyikan aplikasi lainnya. Bagaimana caranya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Agar lebih jelas dalam mengikuti video tutorial ini, silahkan aktifkan subtitle pada video ini. Lihat juga beberapa video yang saya sarankan yang ditampilkan di sebelah kanan atas video ini. Menyembunyikan aplikasi di handphone Oppo A15 tidak perlu memasang aplikasi tambahan karena sudah ada di fitur bawaan Android di handphone Oppo A15. Sebagai contoh di sini, agar lebih mudah kita coba menyembunyikan satu aplikasi saja, yaitu aplikasi WhatsApp. Berikutnya nanti kita tambahkan satu aplikasi lain untuk uji coba. Cara ini nantinya dapat Anda gunakan untuk menyembunyikan aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, kita mulai dari halaman depan handphone kita terlebih dahulu. Berikutnya kita klik ikon pengaturan. Kita gulir ke bawah, kita menuju ke menu privasi. Kita gulir ke bawah kembali, kita menuju ke bagian perlindungan privasi. Bagi Anda yang pernah menggunakan handphone merek lain atau menggunakan handphone Oppo seri lain, mungkin dapat menemukan menu sembunyikan aplikasi di bagian ini, di bawah kunci aplikasi. Tetapi di handphone Oppo A15 dan beberapa handphone seri lain yang saya sebutkan di judul dan deskripsi video ini, kok menu sembunyikan aplikasinya tidak ada? Hal ini karena letak menu sembunyikan aplikasinya tidak di sini. Lalu, di mana letak menu sembunyikan aplikasi di handphone Oppo A15? Untuk tahu di mana menu sembunyikan aplikasinya, kita lanjutkan dengan klik menu kunci aplikasi. Jika kita belum pernah membuat kata sandi privasi, maka di sini kita diminta untuk tetapkan kata sandi privasi terlebih dahulu. Di bagian atur kata sandi privasi ini, kita dapat memasukkan 6 digit kata sandi privasi yang ingin kita gunakan. Jika kita ingin menggunakan model kata sandi lain, kita bisa klik gunakan tipe kata sandi berbeda. Di sini ditampilkan beberapa pilihan, Anda dapat memilih salah satu. Ya, sebagai contoh di sini, saya gunakan kata sandi 4 angka saja. Pesan penting dari saya, dalam setiap video yang saya publikasikan, jika ada aktivitas pembuatan akun, sandi, password, dan pertanyaan keamanan, saya ingatkan silakan dicatat. Pastikan Anda mencatatnya untuk antisipasi jika nantinya Anda lupa kata sandi yang Anda gunakan, dan simpan di tempat yang aman. Kita masukkan sandinya. Karena sandi yang saya masukkan di sini dianggap terlalu mudah, maka tampil pesan sandi ini terlalu mudah. Di sini saya tetap gunakan. Di bagian verifikasi kata sandi baru ini, kita masukkan kembali kata sandi yang kita gunakan. Jika sudah, maka berikutnya kita berada di halaman informasi pemulihan. Di sini kita diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan keamanan, atur email pemulihan, dan rekening yang ditautkan. Di bagian ini saya hanya menggunakan dua saja, yaitu pertanyaan keamanan dan atur email pemulihan. Jika Anda ingin menambahkan pengaturan di rekening yang ditautkan, silakan Anda aktifkan slidernya dan ikuti petunjuk yang ada. Di bagian pertanyaan ini, terdapat beberapa pilihan pertanyaan. Anda dapat memilih salah satu. Di sini saya pilih pertanyaan standarnya saja. Saya masukkan jawabannya. Pertanyaan keamanan dan jawabannya ini penting juga, silakan dicatat juga. Berikutnya, untuk email pemulihan, sebisa mungkin kita gunakan email yang terpasang di pengaturan handphone kita, agar nantinya kita bisa mudah melakukan recovery jika nantinya kita lupa kata sandi privasi yang kita gunakan. Oke, saya masukkan emailnya. Berikutnya, kita klik aktifkan. Jika sudah, kita klik tombol selesai. Berikutnya, kita berada di halaman pilih aplikasi yang dikunci. Di sini, kita pilih aplikasi apa saja yang akan kita kunci dengan klik checkbox yang ada di sebelah kanan tiap-tiap aplikasi. Sebagai contoh di sini, saya sembunyikan satu aplikasi saja. Saya sembunyikan aplikasi WhatsApp. Untuk menambahkan aplikasi lain, silakan Anda klik checkbox-nya. Berikutnya, kita klik tombol kunci. Di halaman kunci aplikasi, untuk mempermudah menampilkan aplikasi yang kita kunci, kita klik saja menu hanya tampilkan yang dikunci. Berikutnya, untuk menyembunyikan aplikasinya, kita klik saja ikon aplikasinya. Berikutnya, kita aktifkan slider sembunyikan dari layar depan. Anda dapat baca keterangan di bawahnya. Anda dapat melihat aplikasi tersembunyi dengan memasukkan nomor akses di dial pad ini. Tidak memerlukan verifikasi kata sandi. Kita aktifkan slidernya. Di sini kita diminta untuk mengatur kode akses terlebih dahulu. Baca pesan yang tampil. Anda menyembunyikan dan seterusnya. Jika sudah, kita klik atur kode akses. Kita masukkan kode akses yang ingin kita gunakan. Kode akses dimulai dengan tanda pagar dan diakhiri dengan tanda pagar. Jika sudah, kita klik tombol selesai. Pastikan Anda mencara juga kode akses yang Anda gunakan. Jika sudah, kita klik tombol selesai. Untuk pengaturan sembunyikan aplikasi, Anda dapat melakukan pengaturan di dalamnya. Karena aplikasi WhatsApp cukup sering kita gunakan, maka di sini sebaiknya kita non-aktifkan slider sembunyikan notifikasi. Agar jika ada pesan yang masuk, notifikasi pesan tetap ditampilkan di layar depan kita. Berikutnya, kita klik tombol back. Untuk uji coba, kita klik tombol home. Di sini bisa kita lihat, di bagian layar depan, ikon untuk aplikasi WhatsApp sudah tidak tampil di sini. Untuk membuka aplikasi yang kita sembunyikan, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita usap layar ke bawah. Di sini kita bisa melakukan pencarian dengan mengatikan nama aplikasi yang kita sembunyikan. Berikutnya, kita klik aplikasinya. Maka di sini kita akan membuka aplikasi yang kita sembunyikan menggunakan kata sandi privasi. Kita masukkan kata sandi privasinya. Maka aplikasi WhatsAppnya akan terbuka. Oke, kita klik tombol back. Untuk cara yang kedua, kita bisa klik ikon telepon. Untuk membuka aplikasi yang kita sembunyikan, kita bisa mengetikkan kode akses menggunakan dial pad yang ada di halaman telepon ini. Kita masukkan kode aksesnya, yang tadi diawali dengan tanda pagar, dan diakhiri dengan tanda pagar. Jika sudah, maka folder aplikasi tersembunyi akan ditampilkan. Kita klik aplikasi WhatsAppnya. Di sini, aplikasi WhatsApp akan langsung terbuka. Kita tidak perlu memasukkan kata sandi privasi seperti yang sebelumnya. Jadi, untuk membuka aplikasi yang tersembunyi, kita bisa menggunakan kata sandi privasi dan kode akses, yang caranya sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk contoh berikutnya, kita bisa menambahkan aplikasi yang lain. Di sini kita akan menambahkan juga aplikasi Facebook. Untuk menambahkan aplikasi yang kita sembunyikan, kita buka aplikasi pengaturan kembali. Berikutnya, kita pilih kunci aplikasi. Kita masukkan kata sandi privasinya. Kita pilih ikon aplikasi Facebook. Kita kisah slidernya untuk mengaktifkan kunci aplikasi. Kita aktifkan sembunyikan aplikasi dari layar depan. Jika kita ingin notifikasi dari aplikasi yang kita sembunyikan ditampilkan di halaman depan, kita bisa non-aktifkan juga slider sembunyikan notifikasinya. Kita klik tombol home. Kita bisa lihat, di sini ikon aplikasi Facebook sudah disembunyikan dari layar depan. Untuk menyembunyikan aplikasi Instagram, silakan Anda coba di handphone Anda sendiri. Anda dapat menggunakan cara seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai cara menyembunyikan aplikasi di handphone Oppo A15 dan beberapa handphone Oppo seri lain yang saya sebutkan di judul dan deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan Anda.